Pendekar aneh naga langit jelit empat. Di tempat lain sedang melakukan perundingan, tetapi di tempat lain serangan sudah dilakukan. Peristiwa Hoa San Pei, Kun Lun Pei, Pek In San, hilangnya Tek Ui Sinkai dan cucu termudah U Sinkok, apakah semua berkaitan? Entahlah. Tetapi yang pasti, malam itu pegunungan Tian Chong Seng nampaknya sedang menjadi sasaran orang. Sasaran siapa gerangan? Malam itu Pang Cu Tian Chong Pei, Hoan Tian Chiu, tangan membalik langit, Cu Ying Lun yang sudah berusia 49 tahun dan sebentar lagi akan memasuki usia kelima puluh tahun, terlihat agak resah. Bukan apa-apa, baru siang harinya dia menerima kabar jika dalam beberapa bulan terakhir, beberapa saudara seperguruannya mengalami musibah. Setelah nyaris 30 tahun Sam Su Hengnya belum ketahuan hasil pengobatan yang dijalaninya dan mati hidupnya belum jelas. 6-7 bulan lalu Ji Su Heng Ching San Hek, jago berbaju hijau, Tiat Kiai Bu juga diserang secara menggelap, disusul kemudian oleh Pou Chi Sui Beng, jari sakti penghancur nyawa, Xiao Ji Po, kakak seperguruan kelima juga kena dilukai orang dan terakhir dia menerima kabar jika-jika bulan sebelumnya kakak seperguruan keempat Tian, Walet Tung Mu. Pek BW Eli, juga kena diselomoti hingga dilukai orang tak dikenal. Dia tahu benar, semua kakak seperguruannya sudah merupakan jago-jago silat kelas top, sangat kenamaan dan termasuk sulit dicari tandingan lagi. Tetapi, toh, tetap juga bisa dikalahkan orang lain. Kapan gilirannya apakah hari ini, besok atau? Sungguh susah untuk diprediksi karena lawan tidak dikenal dan belum ketahuan motifnya. Karena itu, siapa yang tidak menjadi resah memikirkannya? Dan, bukan apa-apa, posisinya sendiri sebagai murid paling buntut dari suhunya, yang meski tidak terlampau suka menonjolkan diri dan menampakkan bayangannya, sudah barang tentu juga rentan diserang lawan. Apalagi berbeda dengan para suheng dan sucinya, dia terhitung orang yang menetap di sebuah tempat tertentu. Karena itu, begitu menerima kabar tadi siang nalarnya sudah langsung jalan. Segera saja dia putuskan dan memerintahkan agar semua murid kepala dan ketiga anaknya untuk berkumpul. Agenda yang harus mereka bahas adalah masalah serangan kepada saudara seperguruan mereka yang mungkin bisa datang kapan saja menimpa mereka di Tian Chong Pei. Maka malam itu, setelah selesai menguraikan berita yang diterimanya beberapa waktu sebelumnya, dia pun berkata, Murid-muridku, terhitung malam hari nanti, kewaspadaan harus kita tingkatkan. Karena, sangat mungkin keluarga perguruan kita di sini juga sedang diincar orang. Karena itu, HWI Ji, Tek Ji, Leong Ji jangan berkeliaran sendirian dan perhatian kemana Yan Ji pergi. Kita harus sangat waspada, karena kelihatannya keluarga perguruan kita sedang diawasi dan sedang menjadi sasaran orang-orang yang tak dikenal. Keempat suheng suci terluka oleh bokongan orang, dan sadar atau tidak, kita pun pasti ada dalam daftar untuk dilukai atau bahkan dibinasakan. Cuma, yang masih menjadi tanda tanya dan mengherankan adalah, mengapa perguruan kita yang diincar orang? Apa kesalahan kita sebenarnya? Tanda tanya kalian pun pasti bertanya-tanya seperti itu, tetapi mereka, para penjahat itu tidak pernah butuh alasan untuk menyerang targetnya. Entah untuk balas dendam, karena uang, karena harga diri ataupun karena sebab-sebab lain yang mungkin tidak kita pikirkan sebelumnya. Tetapi, mana ada murid atau anaknya yang berani angkat bicara dalam keadaan seperti itu? Semua menunggu apa gerangan yang akan disampaikan oleh Seng Pangcu terkait dengan ancaman atas perguruan mereka. Dan karena tidak ada satupun yang bersuara, maka akhirnya Cu Ying Lun memutus. Mulai malam ini, secara bergantian kita melakukan penjagaan ketat. Semua murid, tidak ada kecualinya, harus ambil bagian tanpa kecuali dengan tentu saja secara bergantian atau bergiliran. Sistem penjagaan dan tanda isyarat harus segera kita sepakati, dan malam ini juga kita mulai berlakukan. Jika para Su Heng dan Su Chi dapat mereka lukai, berarti kekuatan mereka cukup hebat. Karena itu, sedapat mungkin tidak ada yang bertugas sendiri-sendiri, mesti dalam kelompok. Masing-masing kelompok setidaknya terdiri dari minimal 3,4 orang dan melakukan perondaan berteliling. Setiap malam setidaknya harus ada 3 kelompok perondaan dan bergantian bertugas setiap malamnya. HWIJ, engkau yang mengatur jadwal dan mekanisme perondaan. Dan terhitung mulai malam, tidak boleh ada orang yang keluar dari benteng kita setelah matahari terbenam. Bagaimana, ada yang mau bertanya-tanda tanya? Suhu, bagaimana dengan anak-anak tanda tanya? Tanya salah seorang murid. Peratuan tadi berlaku bagi semua dan dengan tiada seorang pun yang dikecualikan. Khusus untuk anak-anak, tentunya tidak perlu untuk ikutan meronda. Meski demikian, larangan untuk bermain dan berada jauh dari garis penjagaan, kita harus berlakukan secara ketat kepada semua. Baik Suhu. Dan setelahnya Henning. Beberapa lama kemudian, terdengar lagi suara Cu Ying Lun, Pang Cu Tian Chong San. Baik, jika memang tidak ada lagi yang ingin bertanya, maka langsung saja kita akan bergerak malam ini. HWI Ji, engkau selesaikan tugasmu segera, dan perondaan harus dimulai malam ini juga. Tek Ji, bantu Cici kalian mengatur dan mengawasi perondaan, semua harus kita awasi secara seksama. Baik Pang Cu. Dan benar saja, malam itu juga, perondaan diperketat di lingkungan perguruan Tian Chong Pang. Tetapi, bukan berarti perondaan itu tidak dapat ditembus. Entah disengaja atau tidak, lewat tengah malam atau tepatnya menjelang subuh, lima bayangan berwarna hitam pekat, entah bagaimana sudah berada di dekat bangunan utama Tian Chong Pei. Gerakan mereka semua sama cepat dan sama gesitnya, jelas jauh di atas para murid biasa yang sedang melakukan perondaan di Tian Chong Pei. Karena itu, wajar jika mereka mampu menerobos masuk hingga mulai mendekati ke gedung utama Tian Chong San tersebut. Meski selalu agak berhati-hati, tetapi sesungguhnya mereka belum cukup menguasai area itu, dan juga belum mengetahui siapa-siapa gerangan tokoh yang berdiam di Tian. Chong San celaka bagi mereka karena tiba-tiba terdengar suara yang cukup keras, lantang dan pasti mengema di malam hari, entah suara dari mana dan berasal dari siapa. Sungguh berani kalian memasuki daerah perguruan kami Tian Chong Pei. Masuk bagai pencuri pula, apa maksud kalian tanda tanya? Suara itu diucapkan lantang, dan pastilah didengar banyak orang. Jelas hal itu didengar para penjaga dan juga pastilah tokoh-tokoh utama Tian Chong Pei. Sudah pasti kelima penyusup terkejut karena misi mereka siang-siang sudah ketawan lawan. Tampak mereka berbisik-bisik, pasti sedang membicarkan strategi atau plan B setelah rencana utama mereka ketawan. Dan yang hebat, mereka sepertinya sudah terlatih baik dan karenanya sedikit pun tidak terlihat panik ataupun serabutan dalam bertindak. Tidak lama mereka sudah tegak dan siap sedia, bahkan tiba-tiba terdengar suara komando dari seorang antara mereka. Kerjakan. Dan bersamaan dengan itu, mereka berlima pun berpencar sehingga membuat atau mendatangkan kebingungan bagi lawan yang mulai lebih banyak terdatangan. Dalam waktu yang sangat singkat, termasuk Pang Cucu Yinglun kini sudah siap sedia. Dengan pedang terhunus. Tetapi, Cucu Yinglun hanya sempat menyaksikan kelima bayangan tersebut menyebar, dan dengan cepat dia pun membentak. Mau kemana tanda tanya dan kemudian mengejar bayangan yang bergerak menuju hutan larangan di belakang tetapi sambil mengejar dia berseru keras. H. W. I. Ji, ada empat penyusup lainnya di markas kita, temukan mereka, tetapi janganlah berpencar dan mengurangi kekuatan. Luar biasa, baru sekarang terlihat kehebatan Cucu Yinglun gerakannya cepat, gesit dan terlihat tidak gamang dalam mengambil keputusan. Sebaliknya, sangat tegas, tidak ragu-ragu dan jelas memiliki Wibawa sebagai seorang pemimpin. Begitu mengejar lawan yang mengarah ke tempat suhunya sama di, kecepatannya bagaikan angin. Jelas masih sedikit lebih cepat dari para penyusup itu, tetapi karena dia tertinggal beberapa meter di belakang, dia tidak mampu menyandak si penyusup secara cepat. Mereka terpisah hampir 50 meter jauhnya, dan kini si penyusup terlihat menuju ke kebun obat, sebentar saja sudah mendekati hutan menuju ke tempat khusus suhu Cucu Yinglun biasanya sama di dan tidak mau diganggu. Sejak suhunya mengundurkan diri kurang lebih 20 tahun silam, Cucu Yinglun diwanti-wanti untuk tidak lagi mengganggu suhunya menyucikan diri. Apalagi, karena dia diberi persetujuan membentuk perguruan dan menggunakan area Tian Chong San sebagai basis dan pangkalannya. Tetapi, dengan persetujuan itu, Yinglun juga diberi amanat untuk menjaga dan merahasiakan tempat menyucikan diri Seng Suhu. Maka, wajar jika dia terlihat mati-matian mengejar si penyusup yang kini berjarak 30 meter darinya tetapi sudah memasuki hutan itu. Meski berbahaya mengejar musuh yang sudah masuk hutan, tetapi hutan di depan justru sangat dikenal Yinglun, karena itu tak sekalipun dia merasa ketakutan atau jerih untuk terus mengejar. Begitu masuk, dengan kesiagaan penuh dia berjalan menyusur hutan dan langsung menuju ke pintu rahasia yang tidak banyak dikenali orang. Dan yang aneh adalah, kelihatannya si penyusup misterius itu seperti sudah tahu cukup jelas dan mampu menduga serta mengantisipasi di mana letak posisinya yang terakhir. Bagaimana mereka sampai tahu tempat rahasia Suhu dalam menyucikan dirinya, apakah Gumam Cuyinglun sambil terus melangkah maju dengan penuh kewaspadaan sambil terus menerus menduga-duga dengan hati berdebar-debar tegang? Sementara itu, di markas Tian Chongpa, Yeuhawi juga menunjukkan kehebatan dan kepandainya. Dengan cepat dia merespons teriakan ayahnya dan langsung menjaga pos-pos penting yang sangat mungkin didatangi para penyusup. Dia tidak khawatir dengan tempat lain, karena murid-murid Tian Chongpa sudah berjaga secara berkelompok dan lagi pula, kedua adiknya yang kepandainya tidak terpaut jauh darinya, juga sudah berbaur dengan para penjaga ikut bertempur. Tetapi anehnya, gedung utama yang dijaganya, termasuk perpustakaan Chowasunya, justru tidak ada kedatangan penyusup satupun juga, sementara telinganya menangkap sudah ada dua penyusup yang ketawan dan sedang terjadi pertempuran. Tiba-tiba, terdengar seruan baru, berasal dari suara yang sangat diakkenal, yakni suara adiknya Chowye Utek. Mau kemana engkau penyusup? Tanda tanya. Dan sebentar kemudian terdengar suara pertempuran. Tetapi, heran dan kaget dia, karena penyusup itu sepertinya mampu dan dapat mendesak adiknya. Keadaan adiknya membuat YUHW iragu sejenak, tetapi rasa sayang kepada adiknya membuatnya cepat memutuskan. Dia pun berkeluat menuju arah suara di mana adiknya sedang bertarung. Tetapi, alangkah kagetnya ketika dia melihat ada dua arna yang cukup berjauhan jaraknya, di mana area pertama seorang penyusup misterius sedang dikeroyok dua orang murid kepala dengan enam anak murid Rian Cong Pei lainnya. Keadaan mereka sudah terdesak meski berjumlah banyak. Bahkan dua orang lainnya sudah terluka di tangan dan kaki, ada dua tubuh anak murid Rian Cong Pei yang sudah tergeletak di tanah. Nampaknya sudah tewas malah. Dia harus cepat, jika tidak, bakalan banyak yang jatuh menjadi korban para penjahat. Tetapi, alangkah kagetnya YUHWI ketika melirik area kedua, dia menyaksikan betapa si penyusup sedang mengejar-ngejar seorang anak yang ketika dicermatinya, justru adalah anaknya sendiri Hong Yan. Dan herannya, dia melihat adiknya YUTek memandangi saja dengan wajah keheranan yang tak tersembunyian. Ibu mana gerangan yang sanggup menyaksikan anaknya yang masih kecil, belum genap berusia 10 tahun dikejar-kejar dengan pedang yang menyambar-nyambar. Son tak gak melejit kearna itu, begitu sampai pedang tajamnya sudah terhunus. Tetapi, anehnya adiknya menahan dia dan berkata, HWI Cici, tahan pedangmu sebentar saja, kemudian engkau lihat dan perhatikan baik-baik bagaimana Hong Yan itu bergerak, menghindar dan membuat serangan lawan menjadi mandul tanpa guna. Adikku, mengapa engkau tanda tanya tapi kalimat YUHWI terputus ketika dia melihat Hong Yan anaknya secara ajaib lolos dari tiga serangan maut lawan dan kelihatannya tidak takut? Sebaliknya, justru sekarang sudah senyum-senyum. Padahal, YUHWI tahu betul, lawan anaknya itu berkepandayan hanya sedikit belaka di bawah kemampuannya. Astaga, mengapa tanda tanya? Sampai tak sanggup berkata-kata lagi YUHWI ketika melihat semua serangan si penyusup dapat dihilangkan dengan manis. Dan meski selalu diserang, tetapi Hong Yan tidak terlihat takut, sepertinya gerakan-gerakannya sudah dikuasai secara sangat baik dan kemanapun lawan menyerang, dia selalu dapat menebak dan menghindar dengan cepat dan tepat. Meski heran, tetapi YUHWI harus cepat bergerak, dia pun memutuskan. Serahkan dia kepadaku, Tek Ji, bantu anak-anak di sana, mereka kerepotan. Kemana pula Liong Ji sekarang tanda tanya? Baik Cici. Dan dengan cepat YUHWI kini menerjang si penyusup sambil berteriak. Yan Ji, cepat engkau masuk ke rumah dan bersembunyi di sana, biar ibumu meringkus penyusup busuk ini. Dan tak lama kemudian YUHWI dan si penyusup sudah saling serang dengan serunya. Ternyata kepandaian mereka benar nyaris berimbang. Hanya kecepatan sajalah yang menjadi keunggulan YUHWI. Wajar jika serang menyerang antara keduanya terlihat berlangsung seru luar biasa, dengan kecepatan dan variasi YUHWI sedikit lebih unggul namun berimbang dalam kekuatan dan tenaga. Tetapi meski demikian, tidaklah mudah bagi YUHWI untuk mengalahkan lawan dan meraih kemenangan. Sementara itu, setelah Chu Yeutek masuk ke area kedua, dengan cepat perimbangan bergeser. Meski sebelumnya si penyusup sudah membunuh bahkan tiga orang murid Rian Chong Pei, tetapi dengan masuknya Yeutek, kini dialah yang sedikit repot. Karena Yeutek, berbeda dengan kakaknya justru memiliki kemampuan Iwakang yang lebih baik, dan kegesitannya mampu mengimbangi musuh. Pertempuran mereka pun menjadi sama serunya dengan arna YUHWI di sebelah. Tak pelak lagi, YUHWI, Yeutek memang sudah memiliki dasar dan kemampuan silat yang sangat tinggi, tinggal terpaut sedikit dengan ayah mereka. Dan merekalah tiang utama perguruan Tian Chong Pei, dan itu sebabnya para penyusup kelihatannya tidak beroleh apa-apa. Tek Ji, sedapat mungkin ringkus mereka hidup-hidup, terdengar suara YUHWI di telinga Yeutek dan anak itu mengiakan meski sadar untuk melakukan itu sulitnya minta ampun. Karena lawan pun bukannya lemah, hanya terpaut tipis dari kemampuan dia sendiri. Maka semakin serulah pertarungan mereka. Tak lama kemudian, kedua arna itu menjadi semakin padat, karena murid-murid lain datang mengerumuni area tarung mereka. Bahkan, Yewuliong juga nampak sudah berada di sana dengan lengan kanannya terlihat mengeluarkan darah, juga ada 6,7 murid lainnya yang terluka. Mereka kelihatannya sudah menyelesaikan tugas di sudut yang lain. Sekarang sudah jelas, niat para penyusup sudah terpatahkan. Melihat kedatangan Yewuliong, segera jelas jika misi para penyusup sudah terpatahkan. Tetapi, kemana penyusup yang satu lagi? Liyong Ji, cari penyusup yang satu lagi, entah di mana dia. Baik. Tak lama kemudian, Chu Yewuliong sudah berkebuat pergi. Sementara pertarungan masih terus berlangsung, tetapi kemenangan di pihak siapa sudah cukup jelas. Itu sebabnya Yewuliong menugaskan Yewuliong untuk mencari penyusup terakhir yang belum kelihatan batang hidungnya. Sementara itu, di tempat lain, tepatnya di hutan belakang markas Tian Chongpei, kejadian yang lain sedang terjadi melibatkan Chu Yinglun, Pangcu Tian Chongpei. Dia masih terus dan terus mencari kemana gerangan si penyusup, karena sebelumnya dia sudah menuju pintu masuk gua rahasia, tetapi tak terlihat jejaknya di sana. Kemana dia jika demikian tanda tanya? Penasaran Chu Pangcu untuk terus mencari. Tetapi setelah sekian lama tidak menemukannya, tiba-tiba pendengarannya yang tajam menangkap gerakan-gerakan di sisi sebelah kanan. Gerakan yang cukup berat namun cepat. Sontak dia pun bergerak mengejar, dan dalam hitungan detik dia sudah menemukan sumber suara itu. Tapi, betapa terkejutnya dia ketika melihat si bocah aneh Ko Aiji, kalang kabut diserang si penyusup. Yang membuatnya terkejut adalah, meski gerakan Ko Aiji kalang kabut, tetapi beraturan. Sangat efektif dan membuatnya mampu menghindar secara manis dari ancaman-ancaman serangan lawan. Lebih mengagetkan lagi, karena si penyerang memiliki kemampuan tinggi, mungkin sedikit saja di bawah kemampuan dirinya sendiri. Tetapi, dalam kagetnya, dia tidak melihat rasa takut di mata si bocah, awalnya mungkin iya. Tetapi, lama-kelamaan, gerakan-gerakan si bocah, justru terlihat jauh lebih ringan, tangkas dan gesit sehingga lawannya kebuakan menyerang dan menyudutkannya. Karena serangan sehebat apapun, dapat dilakan dan dapat dihindari dengan manis oleh si bocah. Semakin memandang semakin cupangcu kesengsem dan merasakan kepenasaran yang amat sangat. Bagaimana mungkin bocah sekecil ini mampu? Bodoh, cepat selesaikan bocah tengik itu, teman-temanmu sudah gagal di dalam. Tapi kita harus berhasil. Luar biasa suara yang baru saja muncul itu, ternyata masih ada orang lain lagi di sekitar hutan itu. Dan orang tersebut kini munculkan diri dan langsung disambut oleh Chu Yinglin, dan sebentar saja keduanya terlibat dalam pertarungan seru. Yang mengagetkan Yinglun adalah, kemampuan orang itu sungguh luar biasa. Dia harus mengakui keunggulannya dalam hal tenaga. Sakti, hanya kegesitannya saja yang mampu dia imbangi. Tetapi, setelah bertarung beberapa jurus, dia sudah sadar, jika hanya soal waktu saja untuk menerima kekalahan. Karena jurus-jurus dan ilmu silat lawan, juga adalah ilmu-ilmu campuran beragam perguruan di Tionggoan, bahkan ada beberapa gerak serangan yang sangat aneh dan mujijat dan membuatnya terpukul mundur ke belakang. Sayang sekali posisinya sungguh buruk. Tetapi, keheranannya menjadi-jadi karena si bocah aneh masih tetap tenang-tenang bersilat, menghindar ke kiri, ke kanan, bahkan sesekali maju mendekati lawan, melompat dan kemudian bebas lagi dengan mulut mengeluarkan senyum gembiranan jenaka. Siapa dia sebenarnya tanda tanya. Tapi pertanyaan itu tak dapat dijawabnya. Karena posisi dan kondisinya semakin sulit dan selalu saja tersudut di bawah ancaman serangan lawan. Ilmu pukulan lawan sungguh bervariasi dan angin pukulannya menggiriskan hati. Iwakangnya masih setingkat lebih, hanya kemurnian ilmu Yinglin saja yang membuatnya memperkokoh pertahanan. Tetapi, jelas Yinglin kehilangan kesempatan menyerang dan memenangkan pertempuran. Keadaan mereka berdua dalam bahaya, sebab jika dia jatuh, dipastikan Kuai Ji juga dapat mudah ditangkap. Tapi tidak menyesal Yinglin menjadi pangcu Tian Chong Pei, karena dalam keadaan kepepet, dia tidak menjadi panik, tetapi bahkan. 15.0 Akibat dari pengaruh pukulan mujijat tadi, dalam waktu yang tidak lama, formasi ilmu langkah Kuai Ji menjadi kocar kacir, dan keadaannya menjadi sangat berbahaya. Tetapi sama saja keadaannya dengan Yinglin, yang karena kurang antisipasi atas perubahan ilmu lawan, keadaannya menjadi sangat berbahaya. Merubah ilmu sudah terlambat karena dia sudah dalam area yang pas dan menguntungkan lawan untuk melibasnya dengan ilmu mujijat itu. Kemanapun Ku Yinglin bergerak, dia sulit melepaskan diri dari jaring kekuatan Iwakang mujijat lawan yang menutup semua langkah mundurnya. Dan, nyaris bersamaan keadaan Kuai Ji dan Yinglin, sudah pasti beberapa saat lagi akan jatuh. HMMM, terimalah ini, dengusi penyusup sambil menggerakkan tangannya dan serangkai sinar hijau kecoklatan. 15.2 Meluncur cepat ke arah Yinglin apa boleh buat, dengan mengerahkan seluruh kemampuan Iwakangnya, pada akhirnya Yinglin menyambut serangan berbahaya itu meski dia kehilangan pegangan menguat. Menghadapi alur sinar pukulan mujijat itu. Siaw Sute, awas, mundur, terdengar suara yang sangat berwibawa dan bersamaan dengan itu, serangkai sinar kuning berkebuat menyambut serangan pukulan berwarna hijau kecoklatan tadi. PRAAAAK Benturan pukulan mujijat terjadi, dan Yinglin yang dalam posisi diam sempat kecipratan sejenis cairan yang mengenai lengannya. Luar biasa, lengannya langsung terasa sakit dan tidak punya rasa, dan sadarlah dia, pukulan lawan beracun. Tetapi, belum lagi dia berbuat apa-apa, tiba-tiba terdengar suara yang sangat dikenalnya dan sangat lembut memasuki telinganya. Telan pil ini dan segera kerahkan tenagamu mengobati diri selewat peminuman teh pasti sembuh. Jangan khawatirkan anak ini, karena di aku bawa serta. Selebihnya, engkau bertanya kepada Sam Suhengmu. Bukan main gembiranya Yinglun, mulutnya bergumam, suhu. Serentak dengan itu, cepat-cepat dia bersamadi dan benar saja, rasa sakit di lengannya berangsur menghilang. Dan begitu dia sadarkan diri, dia menemukan Tegui Sinkai menungguinya sambil tersenyum. Bagaimana keadaanmu Xiawasu Teh? Sambil berdiri, Yinglun berkata gembira. Terima kasih atas bantuan Sam Suheng, ECH, engkau sudah pulih kembali seperti sedia kalah Suheng tanda tanya. Atas perhatian dan kasih Xiaosu Tenlohu sudah sehat kembali. Adalah Budi Insu, guru yang mulia, yang mulia sehingga Suhengmu ini masih bisa sembuh kembali. Tapi, itu juga atas bantuanmu Xiaosu Teh. Ayo, baguslah jika memang demikian. Tapi, kemana mereka? Tanda tanya. Tanya Yinglun kebingungan karena tidak melihat musuh-musuhnya. Mereka sudah kugebah pergi Suheng. Dan, siapa bocah yang memiliki gerakan mujijat tadi itu Suheng tanda tanya? ECH, syukurlah Suheng jika mereka sudah pergi. Siapa lagi di alah bocah yang Sam Suheng bawa kemari tiga tahun silam? Dia benar-benar penuh keandahan yang sulit ku katakan. Tapi, kemana dia itu tanda tanya? Acah jodoh dan takdir memang susah dilawan. Apa maksud Sam Suheng tanda tanya? Selama beberapa bulan terakhir Suhu selalu mengeluh, nampaknya dia masih dibebani sesuatu. Dan menurut dia orang tua, dalam waktu dekat dia akan paham dan tahu apa bebannya itu, dan sekarang aku tahu, nampaknya Suhu masih harus mendidik bocah aneh itu. Bahkan tadi, Suhu masih sempat memberiku bisikan, bahwa bocah itu kelak adalah murid penutupnya, dan sepuluh tahun ke depan aku diminta menjemput anak itu kemari. Acah, akhirnya aku pun memiliki seorang sute jika demikian. Hahaha Cu Yinglun tertawa gembira. Bagaimana lu kamu sute tanda tanya? Tanya Tegui Sinkai akhirnya. Sudah tidak kenapa-kenapa Suheng, cuma, Acah, kita harus bergegas, ada berapa penyusup lain di Tian Chongpei. Tetapi ketika sampai di Tian Chongpei, Cu Yinglun dan Tegui Sinkai tidak lagi menemukan adanya musuh di sana. Semua sudah normal kembali, hanya ada satu orang musuh yang terbunuh oleh Cu Yeuliong, satu lagi ditemukan tertotok di ruang perpustakaan, tapi tak lama kemudian bunuh diri dengan menelan racun, dan dua lagi melarikan diri. Kedua orang yang terbunuh, ternyata tidak dikenali dan tidak ada tanda-tanda khusus di badan mereka. Benar-benar aneh, Desistekui Sinkai. Benarkah tak ada yang dapat kita kenali dari mereka Suheng? Tanda tanya. Selain ilmu mujijat itu Chiang Hoat, ilmu pukulan laba-laba, yang menjadi andalan para pendekar di Kuhan GWA dan sama ampungnya dengan Kap Mokeng, maka tak ada informasi lainnya lagi. Satu hal yang pasti, kawanan penyusup ini memiliki agenda yang susah dilacak. Tapi, untuk apa mereka mencari jejak tempat suhu menyembunyikan dirinya? Ini yang sulit kita tebak. Suheng, terdengar suara Cu Yinglun yang agak bergetar. Titik. Melihat keadaan sutenya itu, Tekui Sinkai merasa ada sesuatu yang kurang beres. Entah apa, dia belum dapat menebak, apalagi selama sekian tahun dia diperam oleh suhunya. Karena itu dia menoleh dan bertanya. Apakah ada kejadian lain? Suheng, dalam waktu 6,7 bulan belakangan ini, Ji Suheng, Su Suci dan Liok Suheng semua kena serangan gelap musuh. Untung saja mereka semua tidak ada yang binasa dan karena berita terakhir ku terima kemarin siang, maka malamnya persiapan langsung ku gelar. Jika tidak, sulit ku bayangkan akhir dari serangan mereka ini. Aceh, jika demikian, target utama mereka benar-benar adalah rumah perguruan kita. Tepatnya mengarah ke suhu. Dan jika memang betul demikian, maka tidak salah lagi, kejadian ini mesti ada kaitannya yang sangat kuat dengan peristiwa berdarah 20 tahun silam, Gumam Tekui Sinkai. Aku pun mulai berpikir kesana Suheng. Jika memang demikian, kita harus mengirimkan kabar kepada semua saudara seperguruan kita agar lebih berhati-hati. Betul sekali Suheng. Pengah kedua kakak adik seperguruan itu asik bertukar pikiran, tiba-tiba Yeuhawi, Yeutek dan Yeuliong datang bergabung. Nampaknya luka di lengan Yeuliong sudah dirawat dan tidak lagi berhalangan. Menjumpai Sam Supek, terdengar spontan suara ketiga kakak beradik itu begitu melihat Tekui Sinkai. Maklum, di antara semua saudara seperguruan ayah mereka adalah pengei sakti ini yang paling sering datang berkunjung. Wajar jika ketiga anak Ying Lun sangat mengenali Sam Supek mereka itu. Sudahlah, sudahlah, kalian anak-anak benar-benar memperlihatkan keperwiraan dalam mengatasi masalah di Tian Cong Pei kita. Berkat-berkat Sam Supek, jawab Yeuhawi merendah. Baiklah, HWiji, bagaimana, berapa jumlah semua korban di anak murid kita? Ada tiga orang meninggal, dua orang murid dia terluka dan lima orang lainnya juga terluka namun bukan luka yang terlampau berat. Hanya, Yeuhawi tidak melanjutkan kalimatnya tetapi memandangi Yeutek dan Yeuliong adik-adiknya. Bagaimana, ada lagi kejadian lain? Tanda tanya-tanya Ying Lun terkejut. Sebenarnya bukan ayah, hanya Yan Ji itu. Entah bagaimana dia? Dia, apa? Ada apa dengan Hong Yan cucuku? Tanda tanya. Cu Pangcu terkejut mendengar nama Hong Yan di bawah-bawah, maklum Hong Yan adalah cucu satu-satunya pada saat itu. Dia baru punya seorang cucu dari anaknya Yeuhawi, sementara Yeutek baru menikah dua tahun silam dan belum berputra, Yeuliong malah belum lagi menikah, jadi pantas jika kekhawatirannya berlebihan. Tenang ayah, bukan musibah, sesuatu yang membuat kami sangat terkejut. Kami, berdua dengan Yeutek langsung menyaksikannya. Memangnya ada apa yang aneh dengannya? Tanda tanya, ayah, Hong Yan mampu melawan seorang penyusup yang kesaktiannya setara dengan Yeuhawi cici dan tidak terluka. Sedikitpun meski melawannya nyaris lebih dari 30 jurus, dia sungguh sangat aneh ayah. Apa? Mana ada kejadian seperti itu? Tanda tanya terkejut Cu Pangcu. Memang begitu kejadiannya ayah, aku pun tidak mengerti mengapa Yeuhawi menimpali keterkejutan alihahnya. Mana bisa? Aceh, coba kalian panggil cucuku itu. Ayah, biarkan saja, dia sudah tertidur sejak beberapa saat lalu. Tapi, apa dia menjelaskan mengapa dia bisa seperti itu? Tanda tanya. Itulah ayah, Hong Yan sama sekali tidak mau buka mulut. Sudahlah suti, rasanya aku pun dapat mengerti keterkejutan para sutit. Keponakan murid, kemungkinan besar sumbernya adalah koaiji si bocah aneh itu. Bukankah engkau pun menyaksikan anak seumuran 8 sampai 9 tahun seperti dia tadi dapat menghadapi seorang penjahat yang kepandainya bahkan nyaris menyamai mu tanda tanya? Aceh, benar sekali. Pasti ada kaitannya dengan bocah aneh itu, tidak salah lagi. Apalagi, karena Yanji sangat sering bermain dan berlatih dengan anak itu. Kalau begitu tidak salah lagi. Tidak perlu kita persoalkan, anak itu sekarang sudah dalam penilikan Suhu, dan dia orang tua tidak ingin diganggu selama 10 tahun ini. Dia menjanjikan menemui kita 10 tahun ke depan. Baguslah, jika Suhu sudah turun tangan kita tidak perlu memikirkannya lagi. Masalah Yanji, anggaplah adalah keberuntungannya saja. Percakapan malam itu berakhir. Tetapi, betapa kagetnya Cu Pangcu dan Tek Ui Sinkai ketika keesokan harinya mereka menyaksikan ilmu langkah yang dimainkan Hong Yan ternyata sangat aneh dan sangat mujijat. Bahkan ketika Cu Pangcu turun tangan mengejar cucunya, tetap saja dia butuh waktu sangat lama baru mampu menciduk cucunya yang bergerak tangkas dan dengan skema yang luar biasa. Sejak saat itulah, Tian Chong Pei menjadikan ilmu langkah Tian Liyong Pet Pian atau Naga Langit berubah 8 kali, menjadi salah satu ilmu andalan mereka. Bahkan Tek Ui Sinkai sendiri pun sampai tertarik melatih ilmu langkah mujijat tersebut. Su Teh, Lohu akan tinggal selama beberapa minggu di sini. Su Hu sempat menitipkan beberapa pesan dan juga memintaku untuk menurunkan ilmu yang diciptakan dia orang tua selama beberapa tahun terakhir ini. Hanya, menurut dia orang tua, engkau karena sudah memilih menjadi Pangcu Tian Chong Pei, maka wajib untuk melatih dan memperkuat tiwa ekangmu lebih tinggi lagi. Aku akan menurunkan simhoat iwekang perguruan kita yang diturunkan Su Hu dan jika engkau gagal melatihnya dalam dua tahun ini, maka Su Hu memintamu untuk membubarkan Tian Chong Pei. Karena engkau akan menjadi target terbuka untuk diserang banyak orang, apalagi karena ada beberapa pihak yang tahu Su Hu berada di sekitar sini, ku harap engkau mencatat pesan Su Hu ini. Sam Su Heng, perintah Su Hu tentu saja tidak akan kulanggar. Jika setelah dua tahun aku gagal memperoleh hasil sebagaimana harapan Su Hu, mana bisa aku memilih untuk terus mempermalukan namanya? Aku setuju Su Heng. Baguslah, selama di sini, aku akan menurunkan ilmu-ilmu yang diminta Su Hu menjadi ciri khas perguruan kita. Jika berhasil, engkau diperkenankan menempatkan wajah Su Hu sebagai cowu Su Tian Chong Pei, tetapi jika tidak, lupakan mimpimu. Dengan Tian Chong Pei ini, baik Su Heng, aku sudah siap. Baiklah, biar ku tuntaskan mengirim kabar ke semua Su Heng dan Su Tei agar mereka bersiap-siap, sekaligus mengirim kabar ke Kaipang biar mereka tidak terlampau khawatir dengan keadaanku. Setelah itu kita akan langsung memulai. Bu In Sin Leong atau dahulunya adalah Bu In Ho Sio, adalah seorang calon utama Chiang Bu Jin Xiao Lim Sio yang kemudian secara hormat memilih mengundurkan diri sebagai calon Chiang Bu Jin setelah gagal mengemban tugas dari kuil itu. Bu In Ho Sio memilih untuk mengembara dan justru dalam pengembaraannya itu yang membuatnya mampu menyempurnakan ilmu-ilmu yang dimilikinya. Persoalan ke dalam Xiao Lim Sio membuat tokoh ini memilih untuk menyucikan diri dan kemudian menyingkir dari Xiao Lim Sio serta mengangkat beberapa murid. Belakangan dia menyebut dirinya sebagai Bu In Sian Su. Namun, nama ketokohan dan kehebatannya membuat nama Bu In Sin Leong sering disematkan orang kepadanya, terutama setelah dia menundukan dan memunahkan seluruh kepandayan pekut lojin. Tokoh yang membuat nyaris seluruh. Insan rimba persilatan Tiong Goan bergelora dalam teror dan badai pembunuhan yang memakan korban yang sangat banyak. Bu In Ho Sio sebetulnya adalah salah satu tunas cemerlang yang dimiliki oleh Xiao Lim Sio selama 200 tahun terakhir. Tetapi sayang, pertikaian di dalam Xiao Lim Sio akhirnya membuat dia terbuang dan tokoh hebat itu akhirnya menemukan dirinya berkembang di luar kuil Xiao Lim Sio. Pengembaraannya ke Tibet dan Tian Tok membuatnya mampu menyempurnakan ilmunya, menembus pemahaman atas ilmu mujijat Tih Kin Keng dan Tai Lo Kim Kong Sinkang. Dua ilmu Iwakang Pusaka Xiao Lim Sio dan belakangan dia mampu mencapai tingkat Kim Kong Pu He Che Senin, ilmu badan baju emas yang tidak bisa rusak, dan bahkan mampu menembus pemahaman Sinkang mujijat bernama Toap Pan Yuhian Kong, ilmu tenaga dalam mujijat. Sebetulnya, dia mampu menembus itu melalui proses yang tidak biasa dan sangat kebetulan setelah melalui Pibu dengan Biksu Buddha dari India yang sudah berusia sangat lanjut, lebih seratus tahun. Sepulang dari India dan sudah berusia di atas lima puluh tahun, barulah Bu In Sian Su, demikian dia kemudian menamai dirinya, menerima murid dan mulai menetap di Tian Chong San. Tetapi, tak seorang pun muridnya yang berani menyebut nama Bu In Sian Su sebagai suhu, karena mereka dipesan untuk tidak mengakui dirinya sebagai suhu di hadapan orang banyak. Karena itu, sangat terbatas orang yang tahu dan mengenali Bu In Sian Su, apalagi lapar belakangnya sebagai Bu In Hwasio pada puluhan tahun silam. Dan puncak kehebatannya diketahui hanya oleh terbatas manusia, tidak lebih dari lima orang. Dan itu pun setelah dia akhirnya secara terpaksa turun tangan untuk membantu menaklukan Perkut Lojin dan memutuskan memunahkan semua ilmu Perkut Lojin secara permanen. Tokoh istimewa ini terkejut menemukan dan melihat betapa hawa iblis yang sangat pekat bersemayam dalam tubuh yang sangat hebat dan dengan kecerdasan yang luar biasa. Dengan penuh keterpaksaan dia memunahkan seluruh ilmu Silat Perkut Lojin dan berkebuat pergi, belakangan dia mendengar tokoh itu akhirnya bunuh diri setelah sadar seluruh ilmunya lenyap. Itulah penampilannya yang terakhir di dunia persilatan. Dan sejak itu, Bu In Sian Su atau kemudian dinamai orang Bu In Sian Leong, menarik diri dan tidak pernah lagi terdengar kabarnya di dunia persilatan. Apalagi karena murid-muridnya tidak pernah menyebutkan namanya sebagai suhu mereka. Begitulah latar belakang tokoh yang bertapa di Tian Chong San dan yang secara. Mu Jijat menyelamatkan Ko Aiji dan kemudian membawanya masuk ke dalam gua pertapaannya. Ko Aiji terkejut setengah mati ketika dia sadarkan diri berada di hadapan seorang yang asing dan sama sekali belum dikenalnya. Orang itu terlihat sudah sangat tua, semua rambut kepala dan jenggotnya berwarna putih dan jubah yang dikenakannya, juga semuanya putih semerlang. Tetapi, Ko Aiji yang sudah belajar sopan santun dan tetap polos sebagaimana biasanya, dengan cepat berusaha bangkit dan kemudian memberi hormat secara wajar dan kemudian berkata, Terima kasih atas pertolongan Lo Chiam Puei kepada Ko Aiji. Kakek tua itu tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Hanya terus-menerus memandangi Ko Aiji sambil sesekali menarik nafas panjang, sampai anak itu merasa risih dan tak tahan dia pun berkata, Lo Chiam Puei, adakah yang aneh? Mengapa Lo Chiam Puei memandangi Ko Aiji terus-menerus dan tidak mengatakan satu kata pun tanda tanya? Tetapi kakek itu sama sekali tidak mengatakan apapun juga, tetap saja seperti posisinya semula dan pandangan matanya terus menatap Ko Aiji. Lama-lama Ko Aiji menjadi bingung, tetapi dasar anak-anak, dengan santai dia malah kemudian berusaha melakukan samadhi. Dan benar saja, sebentar kemudian dia tenggelam dalam samadhi dan tidak menggubris orang tua yang terus-menerus memandanginya seakan tiada ingin berhenti menatapnya. Entah sampai kapan dia seperti itu, tetapi begitu dia sadar, hari sudah mulai gelap. Artinya, dia tenggelam dalam samadinya sejak pagi hari hingga malam harinya, kira-kira seharian, atau ada lebih dari 12 jam dia dalam posisi seperti itu. Dan begitu dia sadar, tubuhnya terasa sangat segar. Dan begitu dia sadar, kembali matanya bertemu dengan mati si orang tua yang seperti tadi terus menatapnya tanpa mengatakan satu kalimat pun. Hanya, kali ini, tatap matanya bersinar senang dan kagum. Bahkan, beberapa saat kemudian dia berkata, Bocah yang aneh, ECH, engkau menyebut dirimu koaijia. Sungguh aneh. Engkau mestilah memiliki alasan yang juga pasti tidak kalah anehnya. Tetapi, sesungguhnya semua itu tidaklah terlampau penting. Ngomong-ngomong, bagaimana gerangan rasanya mengandung dan menyimpan tenaga sebesar dan sehebat itu dalam tubuhmu yang sebetulnya lemah itu tanda tanya. Koaiji kaget setengah mati, sadarlah dia jika sedang berhadapan dengan manusia yang mujijat. Hanya memandang sudah paham jika tubuhnya dalam keadaan mengandung hawa yang demikian banyak dan sungguh sangat berat ditanggungnya selama beberapa tahun ini. Tecu tak tahu lo Ciam Poe, tahu-tahu saja tubuhku sudah penuh hawa, dan sebulan sekali tidak akan menyiksaku sampai mau mati rasanya. Apakah engkau tidak memiliki keinginan untuk mengeluarkan hawa itu dari dalam tubuhmu tanda tanya-tanya si orang tua? Sudah pasti lo Ciam Poe, cuma, sayang koaiji tidak punya kemampuan itu. Apakah lo Ciam Poe bersedia membantuku tanda tanya? Mana yang engkau inginkan memelihara dan mengendapkan hawa itu dalam tubuhmu atau mengeluarkannya agar engkau merasa enakan dan menjadi seperti semula sebagaimana hawa itu tidak berada dalam tubuhmu tanda tanya? Mana saja yang terbaik menurut lo Ciam Poe, pendeknya, jika koaiji dapat menemukan care, terbaik mengurangi rasa sakit itu, pasti sudah kutempuh jalan itu. Jika membuang hawa itu akan menjadi lebih baik, maka mestinya itulah yang terbaik buat koaiji. Sayang belum kutemukan cara ya, padahal sudah banyak bukuku pelajari, sudah banyak hari mengamati angsin se-mengobati orang. Tapi, mengobati diri sendiri, sayang sekali koaiji masih belum mampu. Maukah engkau kuajari mengobati dirimu sendiri tanda tanya? Benarkah engkau bersedia mengajarku lo Ciam Poe tanda tanya-tanya koaiji antusias? Jika engkau bersedia mengikuti pelajaranku, engkau pasti akan sembuh. Aceh, tapi engkau sudah sangat tua lo Ciam Poe, koaiji khawatir engkau akan kelelahan dan malahan jatuh sakit lo Ciam Poe. Jangan khawatir, engkau semestinya khawatir dengan kemauan dan kemampuan belajarmu, aku tidak akan apa-apa bocah kecil. Benarkah lo Ciam Poe tanda tanya? Jangan takut, aku tidak akan apa-apa sahut si kakek sambil menahan tawa dan merasa lucu dengan percakapannya bersama koaiji ini. Kalau memang begitu, koaiji harus mengucapkan terima kasih terlebih dahulu lo Ciam Poe, karena persoalan berhasil ataupun gagal, biarlah takdir belaka yang akan menentukan kelak. Luar biasa kata-kata bocah aneh ini, sampai kakek tua yang duduk di depannya terhenyak kaget, tersenyum dan merasa sangat tertarik dengan kata-katanya yang beda sekali dengan anak-anak seusianya pada umumnya. Tetapi, ada syarat yang harus engkau ikuti jika memang ingin ku sembuhkan. Apakah engkau sanggup mengikuti syaratku itu? Tanda tanya, apapun syaratmu lo Ciam Poe, aku yakin tidak akan merugikanku. Kalau engkau bersedia menyembuhkanku, sudah pasti aku akan mengikutinya. Syaratnya tidak berat. Yang pertama, engkau tidak boleh mengeluh, tidak boleh mendebat caraku dan harus selalu mengerjakan apa yang kuperintahkan. Tidak boleh lebih dan juga tidak boleh kurang. Bagaimana, apakah engkau bersedia tanda tanya? Mudah sekali kedengarannya lo Ciam Poe, karena pasti akan ku tepati, kapan engkau mau mulai menyembuhkanku. Lo Ciam Poe tanda tanya. Malam ini juga, malam ini tanda tanya. Iya, apa engkau sanggup tanda tanya? Setelah berpikir sejenak, dia pun berkata mantap, baik, kok Aiji sanggup lo Ciam Poe? Yakin tidak akan mengeluh tanda tanya. Kalau kok Aiji sudah yakin akan memulai, pasti tidak akan mengeluh lo Ciam Poe. Sakit pun akan sanggup kok Aiji tanggung. Titik-titik. Tanda petik. Baiklah, bagus jika demikian. Karena proses itu memang harus dimulai ketika perutmu dalam keadaan kosong, jadi, dimulai malam ini sudah sangat tepat. Kok Aiji mengerti lo Ciam Poe? Bagus, nah anak baik, mulailah dengan kembali dengan melakukan samadhi. Jangan khawatir, semua yang akan engkau lakukan akan kuberitahu perlahan-lahan, tetapi ingat, jangan melawan, menambai atau mengurangi yang kusampaikan. Karena akibatnya bukan merugikan aku orang tua, tetapi akan sangat merugikan dirimu sendiri. Ingin kuingatkan kepadamu, kekuatan dalam tubuhmu itu, karena sudah hengka simpan dan kandung selama lebih tiga tahun dan kemudian dibendung dan dibatasi oleh obat mujizat yang luar biasa, membuat kekuatan itu sudah ratusan atau bahkan mungkin ribuan kali lebih kuat dari awalnya, terus terang, sedikit manusia yang akan mampu membendung kekuatan itu. Tapi, karena itu juga lah maka sekali-kali jangan mencoba untuk melenceng sedikit pun dari yang akan kuperintahkan. Nah, sekarang engkau mulailah. Mendengar peringatan itu, Ko Eiji merinding dan selama proses penyembuhan dia benar-benar taat akan petunjuk dari orang tua yang dihadapannya. Tidak lama kemudian, dia pun sudah tenggelam dalam samadinya, tetapi sesaat setelah dia masuk dalam keadaan hampa, tiba-tiba entah bagaimana wajah dan suara kakek itu muncul dan seakan berbicara berhadapan dengannya. Mari anak baik, mulailah dengan belajar mencairkan dan meresapkan hawa dalam tubuhmu, lakukan itu perlahan-lahan, dan jangan berhenti serta berganti care sebelum ku perintahkan. Tubuhmu perlu lebih dikuatkan sambil belajar bagaimana. Mengendalikan hawa dan kelak mengumpulkan, menyebarkan, dan mengiringnya. Ya, betul anak baik, sekarang engkau mengiring hawa itu ke titik-titik peredaran darah vital, jangan merusak konsentrasi dan lakukan secara perlahan. Tak terasa sudah dua hari pukul dua malam lewat, dan setelahnya baru orang tua itu membangunkan Ko Eiji dan berkata, Tubuhmu butuh istirahat. Karena itu, sehari ini engkau beristirahat dan makanlah buah-buahan yang tersedia di luar sana. Tetapi, ingat, engkau masih kularang keluar dan berkeliaran di luar gua ini, tubuhmu teramat rentan dan berbahaya saat ini. Ingat pesanku ini dan jangan membantahnya. Demikianlah selama seharian penuh hingga malam, Ko Eiji tidak berani kemana-mana. Makanan yang disiapkan tidak dia ketahui sama sekali dari mana dan siapa yang menyiapkannya. Yang dia tahu, saat dia butuh, sudah tersedia di sana. Selebihnya dia mencari kesibukan tetapi dengan tidak menghabiskan kekuatan fisiknya. Dan setelah selesai, kembali dia memulai proses itu bersama si kakek aneh yang tidak pernah menanyakan namanya dan juga tidak pernah memperkenalkan dirinya. Proses tersebut terus berlangsung sampai akhirnya genap tiga bulan, baru Lociampo Eiji itu mengajaknya bicara secara terbuka. Bagaimana perasaanmu sekarang bocah aneh? Apa yang engkau rasakan dibandingkan dengan tubuhmu yang dahulu itu? Tanda tanya Tubuhku merasa semakin segar Lociampo Eiji, tetapi, mengapa serangan yang datang setiap bulan itu sekarang nyaris tidak terasa lagi? Tanda tanya Apa maksudmu anak baik? Tanda tanya Setiap bulan, biasanya menjelang akhir bulan, hawa dalam tubuhku akan bergolak hebat, dan terakhir sampai radius 3-4 meter akan gosong seperti dipanggang api atau dingin melebih salju, bahkan membentuk balok-balok es demikian bergantian setiap bulan, bulan sekarang panas, bulan berikut dingin. Hahaha, selama 3 bulan ini engkau sudah mempelajari bagaimana caranya menyerap hawa yang berlebih itu dari kekangan obat mujijat. Engkau masih harus terus melakukannya selama bertahun-tahun, baru setelah memasuki umur ke-12 tahun, akan kuajari bagaimana mengendalikan hawa yang engkau serap sambil memperkuat tubuhmu. Saat ini, organ-organ tubuhmu sudah cukup kuat untuk menerap dan menerima hawa berlebihan itu secara perlahan-lahan. Kelak, engkau juga akan mempelajari bagaimana menggiring hawa itu sehingga semua jalan darah yang berkaitan dengan alur perjalanan hawa itu, akan dapat ditembus. Jika itu terjadi, maka seluruh hawa dalam tubuhmu itu dapat engkau kumpulkan dan kemudian dapat engkau kendalikan sekehendak hatimu. Selama 3 bulan ke depan dan bahkan seterusnya proses itu akan berulang tetapi akan ada beberapa pelajaran tambahan. Sampai saat yang kutentukan, engkau masih kularang untuk bergerak dan berlatih ilmu silat apapun. Engkau paham bocah tanda tanya. Kauaiji paham lociampu ee. Baiklah, engkau boleh beristirahat selama beberapa hari ini, kuijankan bermain-main di luar gua kita, tetapi, ingat, jangan dulu berlatih ilmu silat. Karena hawa dalam tubuhmu belum dapat diserap dan dirubah menjadi kekuatan iwakang. Bergeraklah secara wajar, berlari juga bisa, tetapi jangan mencoba bergerak dengan mengerahkan hawa dalam tubuhmu itu. Kauaiji mengerti lociampu ee. Demikianlah, selama 3 hari berturut-turut Kauaiji melemaskan otot-otot tubuhnya yang selama beberapa bulan terakhir selalu. Dalam diam dan sama dipanjang. Selewat 3 hari istirahat, maka proses selanjutnya kembali berlangsung. Hanya, beda dengan proses awal yang sebenarnya lebih ke bagaimana penilikan orang tua itu akan kekuatan dalam tubuh Kauaiji, maka proses kedua adalah mengajar Kauaiji bagaimana menjinakan hawa yang sudah diserap dalam tubuhnya sedikit demi sedikit. Dan karena hawa yang diserap semakin membesar dan sisa dalam tubuh yang dikekang juga masih teramat besar, maka kakek itu jadi bekerja keras. Dia mesti mengajarnya untuk menyerap dan kemudian bagaimana mengolah dan mengumpulkan tenaga yang diserap ke dalam tantian. Bahkan, di luar dugaannya, juga sudah dapat memasuki tahap untuk menembusi semua jalan darah vital yang membantu Kauaiji untuk menembus halangan-halangan penting dalam berlatih silat dan terutama berlatih iwa akang. Yang tidak disadari oleh Kauaiji adalah, pada saat itu dia sudah menguasai hawa atau iwa akang yang luar biasa besarnya dan semakin hari semakin bertambah kuat, kondisi aneh yang sampai kakek aneh yang melatihnya geleng-geleng kepala sambil bergumam. Takdir dan jodoh, Aceh, Buddha Maha Pengasih. Demikianlah seterusnya sejak saat itu Kauaiji tinggal bersama kakek yang tidak dikenal dan diketahuinya itu. Tidak diketahuinya. Jika kakek itu adalah tokoh mucijat yang dimalui seluruh insan persilatan Tionggoan namun yang lebih suka bersembunyi dan bekerja dari balik kegelapan. Tokoh itulah yang mendidiknya dan menggembelengnya hingga penyakitnya hilang alias sembuh sama sekali setelah dua tahun dia berlatih. Tetapi, kakek yang belakangan dia panggil Tsuhu, belum memberitahunya jika dalam tubuhnya sudah mengeram kekuatan yang luar biasa besarnya. Tetapi, kakek itu ingin agar Kauaiji mampu mengendalikan dan menyatu dengan kekuatan hebat itu, caranya adalah dengan melatih sendiri iwakangnya dengan simhoatnya yang mujijat, dan kelak perlahan-lahan dia akan melatih sendiri bagaimana menyatukan semua kekuatan tersebut dan mengendalikannya sesuka hati. Hari itu, perguruan Hoasan Pei sedang meriah-meriahnya. Boleh dibilang, setelah peristiwa pekutbun, nama besar Hoasan Pei terhitung berkibar megah di angkasa. Meskipun anak murid Hoasan Pei paling banyak berjumlah tahun 400-an orang di gunung Hoasan, tetapi ditambah dengan murid-murid yang mengembara dan membaktikan ilmu silat partai itu, jumlahnya bisa mencapai angka tahun 500-an. Terhitung cukup besar dan cukup. Banyak sebenarnya jumlah anak murid perguruan Hoasan Pei. Saat ini, Chiang Bujin Hoasan Pei dijabat oleh seorang pendeta agama Tsu bernama Heng Sengkaisu yang sudah berusia cukup lanjut. Usianya sudah menginjak angka 76 tahun dan semakin malas mengurus banyak persoalan perguruan dan lebih banyak bertapa untuk menyucikan diri. Urusan-urusan perguruan dewasa ini banyak dikerjakan oleh wakil Chiang Bujin yang juga adalah salah seorang sutenya bernama Ntiong Hon berjuluk Gantiong Chiang, pelapak tangan di tengah karang, yang sudah berusia 72 tahun. Sebetulnya, tokoh ini pun sudah cukup tua, tetapi murid-murid keduanya terhitung murid-murid pilihan. Setidaknya, terhitung nama-nama Bok Hong Ek, Hoa Le, Taem Leong dan bahkan Khao Sian Lian istri dari Siao Po Chu keluarga Hu dan berjuluk Hoasan Sian Li. Belum lagi murid wakil Chiang Bujin yang juga cukup hebat, yakni Chio Kiam Leong dan Lim Tiao Kie yang juga ikut membangun perguruan Hoasan Pei. Tokoh-tokoh itu, bersama dengan para sute Chiang Bujin lainnya, yakni Lai Goan Kie, Tan Goan Keng dan Sumacong Beng adalah pilar-pilar Hoasan Pei dewasa ini. Selebihnya, banyak murid-murid tokoh Hoasan Pei ini yang mengembara di dunia persilatan, selain yang mengurus Piao Kieok, perusahaan ekspedisi, yang menjadi salah satu sumber pendanaan perguruan Hoasan Pei. Perusahaan ekspedisi ini dikuasai dan dijalankan oleh para murid dari Lai Goan Kie, Tan Goan Keng dan Sumacong Beng, masing-masing adalah sute dari Chiang Bujin. Tetapi, pemimpin utama Piao Kieok adalah dua tokoh Hoasan Pei yang tidak kalah hebat dengan para pemimpin Hoasan di Gunung Hoasan sendiri. Mengandalkan nama besar Hoasan Pei, maka perusahaan ekspedisi mereka menjadi sangat laris dan mendapat kepercayaan besar bukan hanya dari kalangan rimba persilatan, tetapi juga bahkan oleh pihak kerajaan. Menjadi wajar jika mengingat betapa mentereng dan menjulangnya nama Hoasan Pei selama kurang lebih 20 tahun terakhir ini. Siapa pula penjahat yang berani membegah barang kawalan Piao Kieok yang didukung secara penuh oleh perguruan ternama sebesar Hoasan Pei bukankah cari mati namanya? Tetapi, hari itu, rupanya sedang ada pesta dan kemeriahan di Gunung Hoasan ada apa gerangan? Karena hampir semua tokoh utama Hoasan Pei diwajibkan berada di Gunung Hoasan apa pasal? Ternyata karena Chiang Bujin merasa saatnya sudah tiba untuk mewariskan tongkat estafet kepemimpinan Partai Hoasan Pei, maka dia pun berinisiatif memanggil seluruh tokoh-tokoh utama Hoasan Pei. Baik yang berada di perguruan, maupun yang biasanya mengembara membaktikan ilmu kepandainya. Berita itu sudah diumumkan jauh-jauh hari, itulah sebabnya maka tokoh-tokoh yang berkepentingan semua sudah berada di Gunung Hoasan termasuk salah satu tokoh terkenal Hoasan Pei, yakni Hoasan Sian Lika Ho Sian Lian yang datang dengan ditemani suaminya yang tidak kalah tenarnya, yakni Siao Po Chu Benteng keluarga Ho, Pat Chiu Tian Chun, Malaikat Tangan Delapan, Ho Sin Tiong yang nampak semakin matang di usianya yang ke-45. Tokoh ini memang terhitung menikah rada terlambat. Terima kasih telah menonton!